Hai, menemani ngetek story kita, saya punya cemilan snoebellen atau dalam bahasa Belanda sneebollen yang artinya bola-bola salju adonannya sama seperti membuat sus goreng, hanya yang ini dibalut dengan gula tepung kalau sus, kita isi dengan adonan filling oke, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya saya ingin membuat dua rasa, yang vanila sama strawberry jadi saya siapkan irisan strawberry oke, kita siapkan 50 gram mentega atau margarin untuk adonan tambahkan 200 gram air kita panaskan sampai mendidih setelah mendidih, kita akan masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram lalu, tambahkan vanili bubuk sebanyak setengah sendok teh dan kita aduk sampai rata aduk sampai rata, sampai meresap margarin dan airnya setelah itu, kita dinginkan jangan terlalu dingin kita masukkan telur satu persatu sebanyak 3 butir yang sudah kita siapkan tadi ya oke, masukkan telur yang pertama, kemudian kita aduk setelah mulai tercampur, masukkan lagi telur yang kedua kita aduk lagi dan masukkan telur yang ketiga terakhir, kita aduk sampai semuanya tercampur rata oke, seperti ini ya boleh diaduk pakai sendok seperti saya, boleh diaduk pakai whisk bagaimana enaknya teman-teman ya karena saya bikin dua rasa sama yang strawberry jadi saya bagi dua adonannya yang satu, saya tambahkan irisan buah strawberry sedikit saja, tidak usah banyak-banyak oke, kita aduk sampai rata kemudian, kita sisikan dan kita siapkan untuk balurannya yaitu 100 gram gula halus saya siapkan di atas kertas roti kemudian, tambahkan 50 gram susu bubu kita aduk kemudian, sekarang kita panaskan minyak minyaknya harus banyak ya supaya adonan nanti terendam minyak dan matang sempurna oke, kita pakai bantuan sendok teh kita ambil satu sendok teh adonan kita celupkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan kemudian, kecilkan apinya kita balik adonan satu kali saja supaya minyaknya tidak terlalu banyak yang mengambang di adonan ya oke, setelah matang kita angkat kalau perlu, ditusuk pakai garpu ya supaya dalamnya matang kita lakukan hal yang sama dengan yang strawberry kemudian, setelah itu setelah hangat, kita balutkan ke dalam tepung gula oke, dalamnya kurang lebih seperti ini ya nah, saat digoreng bisa ditusuk pakai garpu ya biar matang ke dalamnya oke, seperti ini isi dalamnya karena ini adalah adonan sus goreng oke, kita balut dengan gula tepung yang sudah dicampur dengan susu jadinya, snobelan atau bola-bola salju ini enak sekali untuk menemani ngeteh di rumah saat sore atau pagi hari untuk cemilan keluarga sambil ngobrol terima kasih sudah menonton video saya semoga bermanfaat selamat menikmati